Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat Itu perlu kita syukuri Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nekmat yang diberikan kepada kita Nekmat sehat, nekmat kuat, dan nekmat-nekmat yang lainnya Maka pada kesempatan ini ingin kami berbagi kepada Jemaah Al-Fatih Tentang sholawat yaitu keutamaan sholawat adrik Melapangkan rizki, penenang hati, pengabul semua hajat Ini perlu kami sampaikan karena mengingat sholawat adrik ini Khasiatnya banyak, keutamaannya juga banyak Kali ini ingin kami sampaikan keutamaan sholawat adrik ini Seperti apa bunyinya Mari kita dengarkan bersama Bismillahirrahmanirrahim Assolat wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulallah Khud biyati Kud dakot khaynati adrikni Kami ulang Assolat wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulallah Khud biyati Kud dakot khaynati adrikni Assolat wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulallah Khud biyati Kud dakot khaynati adrikni Itu bunyi dari sholawat adrikni Ada pun artinya adalah Rahmat Dan sejahtera Semoga dilimpahkan Kepadamu Wahai junjunganku Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Peganglah tanganku Sedikit sekali upayaku Maka temukanlah aku Itu artinya Kemudian Bagaimana keuntamaannya Keuntamaannya adalah Apabila dibaca Makasih pembaca akan dilapangkan rizkinya Akan diberi ketenangan hati Akan dikabulkan semua hajatnya Terus bagaimana cara mengamalkannya Mengamalkannya Sangat mudah dan ringan Yaitu dibaca Dibaca subuh usai sholat Sepuluh kali Dibaca Maghrib usai sholat Sepuluh kali Yang ketiga Membaca doa kelapangan rizki Tiga kali Bagaimana bunyinya Bunyinya adalah Allahumma psud alaina Min barokatika Warahmatika Wafadlika Warizkika Kami berolak lagi Allahumma psud alaina Min barokatika Warahmatika Wafadlika Warizkika Seolah lagi Allahumma psud alaina Min barokatika Warahmatika Wafadlika Warizkika Adapun artinya adalah Sebagai berikut Ya Allah Bentangkanlah Kepada kami Dari berkahmu Rahmatmu Karuniamu Dan Rizkimu Itulah Doa penyerta Solawat Solawat Adrikni Jadi Solawat ini Akan menjadi Lebih utama Ketika ditambah Dengan doa ini Ya Kemudian bagaimana Kalau itu Kita punya hajat Yang besar Kalau saudaraku Punya hajat Yang besar Misalnya Ingin membangun rumah Membeli tanah Membangun Madrasah Maka Maka Dianjurkan Untuk Lebih Ditingkatkan Karena Permintaannya Yang besar Misalnya Misalnya Pingin Anaknya Menjadi Tentara Atau Menduduki Jabatan Tertentu Maka Andalan Kita Juga Doa Yaitu Keutamaan Solawat Adrikni Ini Kita Pakai Maka Malam Sepertika Malam Ya Antara Pukul 12 Sampai Pukul Setengah 4 Gunakan Waktu itu Pilihlah Untuk Soalat Malam Kemudian Setelah Soalat Malam Membaca Solawat Adrikni Ini 10 Kali Kemudian Membaca Doa Kelapangan Rezeki Itu 3 Kali Kalau Tidak Punya Keinginan Khusus Ya Kita Seperti Biasa Baca Setelah Subuh Dan Setelah Maghrib Sudah Cukup Ditambah Dengan Doa Kelapangan Rezeki 3 Kali Sudah Cukup Ya Nah Itu Kalau Kita Hanya Mempunyai Keinginan Yang Biasa Biasa Kalau Yang Luar Biasa Ya Mesti Modalnya Pun Luar Biasa Termasuk Doanya Juga Luar Biasa Orang Harus Prihatin Harus Mau Bersusah Payah Dalam Rangka Bertirakat Tirakat Itu Bahasa Jawa Kalau Yang Bahasa Arabnya Asalnya Lorikot Jalan Tertentu Yang Dilalui Untuk Lebih Apa Diperhatikan oleh Allah Untuk Lebih Cepat Dikabulkan oleh Allah Mudah-mudahan Tipe Yang Sederhana Ini Tapi Luar Biasa Khasiatnya Ini Mudah-mudahan Bisa Diterima Dengan Baik Kami Ulang lagi Solawatnya Bismillahirrahmanirrahim Assalat Wassalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khud Biati Kod Kod Khairati Ad Rikni Kemudian Doanya Allahumma Sud Alayna Mim Barakatika Warahmatika Wafadrika Warizkika Baca Dengan Kekhusuan Yang Luar Biasa Hadir Hati Kita Rendahkan Diri Kita Aku Segala Kesalahannya Jangan Lupa Setiap Berdoa Diawali Dengan Basmalah Hamdallah Solawat Kemudian Baru Doanya Itu Dan Diakhir Juga Dengan Solawat Ya Kalau Yang Dua Terbiasa Berdoa Setiap Selesai Surat Insyaallah Tidak Masalah Tapi Kalau Yang Belum Cukup Itu Hajalah Basmalah Hamdallah Solawat Kemudian Doa Allahumma Sud Alayna Itu Dan Diakhir Juga Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wasuhab Yajmain Kemudian Berdoa Dengan Bahasa Kita Sendiri Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Dan Barukah Ilmunya Sehingga Bagi Yang Memberikan Amalan Kepada Kami Juga Akan Mendapatkan Bagian Kebaikan Kami Juga Akan Mendapatkan Kebaikan Dan Anda Akan Merasakan Kebaikan Yang Yang Datang Langsung Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ada Kesalahan Kekilapan Semata-mata Kamilah Yang Salah Dan Apabila Ada Benarnya Itu Semata-mata Datang Dari Allah Dan Kami Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh